Oke balik lagi di sumber gadget dan kali ini gue mau ngasih sedikit tutorial nih ceritanya buat lelupada yang pengen nyobain fitur terbaru dari Android 11 ini udah ada aplikasinya namanya tap tap Nah kita bahas yuk ini aplikasinya fungsinya untuk apa aja sekarang kalian dulu apk nya untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi kalian pilih aja yang seri terbarunya ya di sini ini gua download apk tap tap 06 titik Alpha kita install aja di sini ya Oke jadi gue udah selesai install aplikasi tap tap nya jadi hal yang pertama harus lu lakukan adalah lu harus enable accessibility servicenya klik di sini dan juga di bagian install service dan tap tap nya harus di posisi on nah fitur-fiturnya adalah jadi di Android 11 ini kita udah bisa double tap di belakang bagian belakang handphone kita ini untuk kayak misalkan screenshot nyalain flashlight terus Google Assistant kayak gitu-gitulah sekarang kita masuk ke bagian action nah disini lu bisa nge-set nih actionnya apa aja nih kalau misalkan lu tap di bagian belakangnya untuk actionnya di sini ada macam-macam ya yang yang pertama dikasih kayak lanjut disini tuh macam-macam ya lebih selesai disini ada Google Assistant ada untuk buka kamera bikin shortcut ataupun lu untuk buka aplikasi yang lu mau gitu dan disini untuk utility nya ada lampu untuk actionnya di sini macam-macam nah lu ada screenshot nih misalnya lu pakai nantinya kayaknya ini lebih berguna sih untuk screenshot terus buka notifikasi tuh terus quick setting terus lock the screen white device home back open recent banyak deh lu bisa cek aja satu-satu di sini selanjutnya untuk di bagian advance nya di sini ada tesker event tesker teks kita langsung coba aja ya ke sekarang kita langsung coba aja di sini gua pakai untuk screenshot ya jadi kalian harus posisi in aplikasi yang kalian mau atau action yang kalian mau pakai itu ada di bagian paling atas nih misalkan gua contoh screenshot bagian atas atau kalau pun lu mau Google Assistant lu bisa taruhin di paling atas kayak gini gitu terus sekarang coba untuk screenshot dulu ya jadi hal yang kalian lakukan adalah tinggal bagian ketuk bagian ketuk bagian belakang ini dua kali tuh dia langsung screenshot kan keren kan fiturnya nah sekarang gua coba untuk launch assistant Oke tuh kalian bisa pilih Bixby atau Google Assistant nah selanjutnya di sini ada yang namanya Gates di sini adalah fungsinya untuk lu mau nyesua ini misalkan lu nggak mau nih gesternya ini aktif ataupun gesternya ini aktif di bagian mananya aja gitu misalkan der di layarnya off ini gua enggak mengenable kan untuk gesternya ini aktif Jadi kalau misalkan yang ketika layarnya on aja nih gesternya baru aktif gua double tap untuk screenshot gitu Hai dan di sini lu bisa tambahin ada macam-macam juga like ketika keyboard open dan lain-lain tinggal lu tambahkan misalkan pocket dan tinggal tambahkan di sini aja jadi disesuaikan sama kondisi lu aja gitu ataupun kemauan lu aja gitu selanjutnya di sini ada gesture nah gesture ini lu bisa ngatur sensitivitasnya dan sini misalkan lu tambahin untuk high very high very high gue sih biasanya gak very high gua agak high sih nih kalau misalkan kalian tinggal tap toh gua saranin enggak terlalu high ya Jadi kalau misalkan takut cepet tekan ataupun ke senggol dikit dia udah aktif Oke segitu aja dulu tutorial mengenai fitur dari Android 11 botol yang mau coba silakan menurut gua ini fitur yang sangat-sangat berguna jadi memudahkan untuk misalkan lu mau screenshot gitu lu enggak perlu pencet tombol home dan juga tombol volume ini adalah cara paling singkat yang pernah gua temuin di sebuah smartphone ya segitu aja dulu tutorial dari gua kalau misalkan emang bermanfaat kalian bisa share ataupun like dan jangan lupa untuk komen biar gua bisa bales yang satu-satu agar channel ini bisa terus berjalan dan berkembang gua Tian pamit ya 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 ya